Sumber daya manusia yang unggul itu dihasilkan dari proses pendidikan yang baik Namun kita juga harus menekankan bahwa SDM unggul yang memiliki tidak hanya keilmuan yang tinggi Juga harus memiliki karakter yang kuat, harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi Dan juga harus memiliki rasa empati yang kuat terhadap hal-hal yang terjadi di masyarakat Sehingga komplitlah nanti pemimpin-pemimpin Indonesia Tanoto Foundation itu memperhatikan orang-orang yang cerdas Orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi untuk difasilitasi, untuk dibiayai Sehingga mereka tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin handal di bidangnya Dengan program dari Tanoto Foundation ini tentu memfasilitasi anak-anak terbaik itu Untuk memiliki pendidikan yang cocok dengan minatnya Saya kira saya sangat mengapresiasi program ini Program teladan ini saya kira merupakan salah satu dimensi yang secara umum menjawab terhadap tantangan dari apa yang tadi saya katakan Bahwa pada satu sisi anak-anak kita itu perlu dibekali oleh kemampuan yang sifatnya universal seperti kemampuan tadi Pada sisi lain mereka juga harus mengenal detail-detail dari pekerjaan profesional yang berkaitan dengan disiplin imum mereka Nah di teladan ini dua-duanya diberikan Skill untuk memimpin, ada pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan dalam program teladan Tapi mahasiswa juga dikenalkan dengan lapangan industri di mana industri tersebut berkaitan dengan disiplin imum mereka Rapan saya supaya mereka itu betul-betul memanfaatkan opportunity yang diberikan di dalam program teladan ini sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton!